PEMBAHASAN KE-22 PERANG TA'IF PEMBAHASAN KE-23 PERANG TABUK Pada tahun ke-9 Hijriyah terjadilah Perang Tabuk atau yang dinamakan juga dengan Perang di Masa Sulit Perang tersebut terjadi pada puncak musim panas di saat panin buah dan rindangnya pepohonan tiba Maka dari itu sangat berat sekali bagi manusia untuk keluar di waktu seperti ini Dan ketika Nabi SAW hendak berangkat, beliau mendorong para sahabatnya untuk berinfak Maka Uthman bin Affan radiyallahu anhu menginfakkan 300 ekor unta dengan segala perlengkapannya dan uang seribu dinar Rasulullah SAW bersabda tidak akan membahayakan Uthman setelah apa yang dia lakukan hari ini Kemudian para sahabat yang lain pun ikut berinfak semampu mereka Kebanyakan orang munafik tidak hadir dalam perang tersebut Begitu juga tiga orang sahabat terbaik Nabi SAW tidak ikut serta pada peperangan ini tanpa Uthman Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radiyallahu anhum Mereka pun meminta maaf kepada Nabi SAW ketika beliau tiba kembali di kota Madinah Karena sebab itulah turun ayat suci Al-Quran memberi teguran kepada mereka bertiga yang artinya dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan Kemudian Allah SWT menerima taubat ketiga sahabat Nabi SAW atas kejujuran yang ada pada diri mereka Dan Allah SWT mencela orang-orang munafik di dalam surat ini Lalu menutupnya dengan menceritakan hakikat kaum munafikin Maka surat ini pun dinamakan dengan Al-Fadihah Atau yang artinya surat penyingkap Karena surat tersebut telah menyingkap dan memongkar aib-aib yang ada pada diri mereka Pada perang ini pula Rasulullah SAW mengikat perjanjian damai dengan beberapa umat Nasrani Di antaranya penduduk Ailah, penduduk Jarba, penduduk Azruh Dengan catatan mereka wajib membayar upeti Dan beliau menuliskan surat perjanjian khusus kepada mereka Beliau juga melakukan perjanjian damai dengan Ukaidir Dumah Dan menwajibkan mereka membayar upeti Rasulullah SAW meninggal di Tabuk beberapa belas malam Kemudian beliau kembali ke kota Madinah tanpa ada peperangan Ketika beliau kembali ke kota Madinah Allah SWT memerintahkan beliau untuk menghancurkan masjid beror Yang dibangun oleh orang-orang munafikin Bertujuan menimbulkan bencana pada orang-orang mu'min Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu Quran Surat Tawbah Maka Nabi SAW menghancurkannya Dan ini merupakan perang terakhir yang beliau SAW ikuti Pembahasan ke-24 Kedatangan Delegasi Setelah perang Tabuk Kabilah Thaqif memeluk agama Islam Tahun ke-9 ini dinamakan dengan Tahun Delegasi Karena kabilah-kabilah Arab berbundung-bundung datang menemui Nabi SAW dan mengikrarkan keislamannya Di antaranya adalah Delegasi dari Bani Tamim yang dipimpin oleh Utairid bin Hajib At-Tamimi Delegasi dari Kabilah Tay yang dipimpin oleh Zaid Al-Khail Delegasi dari Kabilah Abdul Qais yang dipimpin oleh Jarud Al-Abdi Dan Delegasi dari Bani Hanifah yang di dalamnya Ada Musilam Al-Kadzab Yang mengaku sebagai Nabi di kemudian hari